Pada Edi Ginawan yang memang sudah menuju di kotak penalti dari Persi Wawamena. Ini memang sangat sulit untuk mengembangkan atau skema permain dengan jadinya kartu kuning. Jadinya kartu kuning keempat dari Jokong Kuspito dari delapan penampilan. Kemudian dari Nyo Dadi sedikit melebar. Kembali ingin kami mengumumkan bahwa dengan Kato tentunya akan absen dalam partai berikutnya dari Persi Wawamena. Dan dengan bola dari Persi Wawamena mereka harus beranggapkan dribbling melewati. Banyaknya mereka mengambil peluang dari syuting-syuting. Dan tebuah tandukan dari Mio Dadic akhirnya menghasilkan gol. 1-0 Persi Wawamena balik papan. Iya kita lihat bagaimana emosionalnya Mio Dadic yang memang mempunyai heading yang sangat berbahaya. Kita lihat dari umpan bola mati, bola dari sepak pojok, mampu melakukan heading. Sangat bebas. Ngawalan yang begitu ketat, pengawasan yang begitu melekat dari para pemain belakang Persi Wawamena membuat Dadic begitu gampang. Kita lihat Kono justru membiarkan badannya menjadi tumpuan bagi Dadic untuk melakukan jumping header. Dan ini merupakan... Siap Mio Dadic. Main asal Kroasia. Tengah sebuah crossing ke dalam kotak penalti ada Mohamed Alviso. Dan kembali kesikapan dari Timotius Mote. Untuk menyergap bola terlebih dahulu. Dan kini sebuah kebandangan yang cukup unik kita saksikan dari Timotius Mote. Yang berguling-guling seakan menderita kesakitan yang cukup parah. Iya, memang tadi sedikit terlambat Alviso untuk mengadiskusi bola. Dia menunggu hingga bola memantul baru ingin melakukan tendangan. Saya melihat kesempatan terbuka sangat lebar bagi Alviso untuk mencatat gol pertamanya. Dan memang tidak jelas juga bahwa memang kelanggaran ini akan diberikan kartu kuning. Kelihatannya... Kembali antara Mio Dadic yang juga Julio Lopez yang menghadapi bola. Julio Lopez bersiap tembakan langsung membentur pagar pemain. Berada dalam penguasaan Dwi Joko. Crossing dilepaskan oleh Dwi Joko. Masih Mio Dadic tembakan langsung dilepaskan. Masih melebar dari gawang Timotius Mote. Iya, hampir saja Dadic yang menaik begitu jauh untuk menerima umpan bola set-piece. Lakukan sepakan dalam kotak penalti. Namun sayang sekali memang arah bola belum mengarah ke gawang. Dan kembali hilang peluang Persiba untuk mencatat gol. Pemain asal Kroasia dengan tinggi tubuh 180 cm, Mio Dadic. Dari Persiba mereka harus beranggapkan dribbling. Melewati banjir mereka mengambil peluang dari syuting-syuting. Dan terkuat tandukan dari Mio Dadic akhirnya menghasilkan gol. 1-0 Persiba balik papan. Iya, kita lihat bagaimana emosionalnya Mio Dadic. Yang memang mempunyai heading yang sangat berbahaya. Kita lihat dari umpan bola mati, bola dari sepak pojok. Mampu melakukan heading sangat bebas tanpa ada pengawalan dan tanpa ada gangguan. Akhirnya Dadic mampu menjebol gawang Persiba di babak kedua ini. Iya, saya kira sebuah akurasi yang sangat baik. Dari gawalan yang begitu ketat. Pengawasan yang begitu melekat dari para pemain belakang Persiba. Coba membuat Dadic begitu gampang. Kita lihat Kono justru membiarkan badannya menjadi tumpuan bagi Dadic untuk melakukan jumping header. Dan ini merupakan... Dan akhirnya Wasutfiator Ambarita. Namun ini peluang panjang. Pertandingan ini akhirnya memberikan kesuksesan... Terima kasih.